Bumi berkaburlah matnya, memujilah alam raya, bersyukur hanya padanya. Ini orang jangan keselin, gue punya pantun buat lu ya. Punya pantun? Punya pantun. Apaan? Kepasar membeli daging itik. Lagi-lagi-lagi itu. Kepasar membeli daging itik itu. Dengar, dengar ya. Dengar yang wanitanya tingginya 1.70, dengar nih. Teng, 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 teng. Baru nyanyi. Kepasar membeli daging itik, kepasar membeli daging itik. Daging itik rasanya keras. Eh Umi, jangan sok cantik. Peluk tipis kayak tanpa bokkos. Bisa-bisanya. Ada pantun balik gak buatnya? Aku ada pantun, dapet. Dapet. Kepasar membeli daging itik lagi dikumput. Kepasar membeli daging itik. Biar gak dikumput. Kepasar membeli daging itik. Jangan sok cantik. Jangan sok cantik. Itu betis api jantung pisang. Lu kakak, eh ini bukan jantung pisang, talus bogor. Apapun alasan lu berdua, gue gak mau tau. Pokoknya gue tetap minta, gue tetap minta ganti rugi. Kita ganti rugi, ketimbang begitu dong. Kita bisa ganti rugi dengan ikhlas, dengan bisa menikahi anak bapak. Kita bisa? Gak ada. Gak ada. Gak kita ikhlas. Gak ada saya yang gak ikhlas. Gak boleh. Gak boleh. Bentar. Lu mah begitu kebiasaan gak siapa-siapa ya. Gak antre taulani. Gak dia anaknya mau dikawini, gak cairan lu. Siapa aja lu. Siapa aja lu. Siapa aja. Udah mentok, akhirnya deketin bapaknya semua, ngerti gak? Udah punya lu, urusan nangak buah. Gak mau, gak mau. Saya takut, saya takut. Sini urusan nama gue lu. Ya, pertanyaan gue dia main pergi. Berarti dia gak ganti ember gue itu ya. Gue menanya sama lu. Iya Pak RT. Eh, ini RT gue diem lu. Lu kok gak jadi tukang tipu biar jelas. Kenapa ya Pak RT? Jangan pakai kenapa, bohong lu. Lu bilang ini masih bagus, ini bolong. Panci bagus begitu gesit air, ngoblosnya semua. Mana nih? Kan Pak RT waktu kemarin beli, bilangnya apa? Ya kan, bilangnya apa? Beli panci doang kan? Bilang gak buat masak? Gak bilang kan? Enggak. Gak bilang kagak kuat panas. Ini. Gak bilang. Gila Kak. Ngapain lagi? Kak Ruben? Ini veteran dateng. Eh, kalau ma dagang. Yang benar jangan jadi tukang tipu. Bukan begitu kan kaya kagak disumpahin orang. coba emin emang dari pabriknya bolong enggak ya enggak sih saya ganti aja mau nggak saya ganti gantinya berapa biji satu dong satu coba gue lihat gantian saya ganti ya sebentar sebentar ntar ini yang rusak apa tuh tapi ya gantinya bolong juga enggak eh ntar nah ini bagus nih ini nih saya ganti oke apa lagi rusak yang mana lagi rusak nih Oh saya ganti yang ini oke oke lu mau dagang menipu masa yang rusak kan ini ya masa gantinya ini dari pari nanti saya ganti sikat gigi Bapak mau yaudah kalau emang ini gantian lu ikhlas nggak ikhlas ya ikhlas ada recen ke 50.000 saya oh ada sebentar saya ambil dulu ya saya ambil lagi Bapak tunggu sini dulu jangan lama-lama iya enggak sebentar dong paling tiga segmen ya bentar ya jadi berapa saya kebrang muda kebunuh pagi sebentar ya Pak iya ya saya ambil dulu Oke Tolong 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 Eh Tolong Eh Eh tolong Tolong pak Tolong pak Kita diserang pak Retek Kita diserang Lu kenapa lagu bukain lu pak Enggak Pak ini Emang udah ketahuan percaya deh lembarnya kemarin Pak Retek Pak Retek Apa-apa gak apa-apa Saya mau lapor pak Ada anak cowok lagi begel Masa begelnya anak gadis sih pak Mana anak gadis pak Mana anak gadis Adik saya Oh adik saya Memang saya bantu lapor Pak Retek Mohon maaf Pak Retek Pak Retek harus ngambil tindakan Iya pak Di kampung kita diserang Membegal Pak Retek Jadi gue ambil tindakan Iya pak Inang Hah Kemana pak Eh Kau mau berginya aja ya Dia mau nandak ke sana pulang Kan lu kata suruh nindak Mau nindak Ayo pak Ayo pak Kampung kita udah gak aman pak Retek Iya Maksudnya banyak orang brengsek Banyak yang brengsek Banyak tukang begal Abis barang-barang kita dicolong-colongin Barang lu jangan kehilang kan Iya Biarin aja bareng gue menggain Wah Gak 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 Pak RT ketemu jodohnya Pack RT Kenapa pak RT Lu gak salah ngoling Gak Gak Ini udah paling cakep Senin hargan naik loh Emang Pak Beran Lu kalau Kalau mendandat, mendandat, ngaca dulu kenapa? Eh, padahal ingin ketemu sama Bapak Iji Rayut kan? Loh, udah pergi aja. Sebagai warga, kami minta perlindungan sama Pak RT. Kampung kita udah gak aman, Pak RT. Dengar, dengar, dengar. Ini udah melebaran. Masih lama puasa, baru 12 hari. 12 hari lah, masih selama. Kebaran, ceritanya dekat lagi lebaran. Jadi kita harus banyak-banyak istihbar. Banyak-banyak nyebut, banyak-banyak berdoa. Berdoa. Ini bukan jawara temennya Pak R.B. Hargo laporan sama dia. Pak, berarti dia ini ya bisa ngelindungin kita ya, Pak ya. Ntar gue ngomong, Pak ya. Oke, oke, oke. Minta bantuan, minta bantuan. Tolong ya, Pak ya. Lu kagak ngerti omongan dia. Iya, iya, iya. T, 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 T. Hei, bos. Wah. Eh, gira yuk. Iya. Minggir. Oke. Biar lagi tekanan sama mereka. Kan aja, mereka yang main. Ayo. Ini ada warga dua. Lagi ribut. Nah, ente sebagai RT, tolong nasihatin orang ini. Tolong ya, Pak Yang. Tuh, udah. Lu gak pahit puasa. Hei, masa basi dulu, nanya ke mana dulu. Oh, iya, bener. Alhamdulillah puasa. Puasa, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Puasa. Puasa, dong. Hah? Puasa, dong. Iyi, puasa kita. Puasa kita. Yang gue tanya bukan soal puasa. Ini dia berdua lagi ribut. Bulan puasa gak baik ribut. Oke. Sudah dibagi sahur. Hah? Sahur. Sahur, Alhamdulillah. Saya juga sahur. Sahur, salah lagi. Gue ngomong. Hah? Jangan sahur doang. Apa? Jangan sahur doang. Puasa. Kita sahur, terus habis-habis sekarang masih puasa. Gimana Pak RT, ngomongin dong. Berantakan kamu kita ini. Ini Pak. Gimana sih? Ini Pak. Ini lho, Pak. Ngomong-ngomong orang bodeg harus sabar. Iya, iya, iya. Cokongin. Kita minta bantuan. Kampung itu diserang. Nih. Ini kan tetangga. Di kampung kita yang sebelah lagi ribut. Dia diserang. Ini bukan tetangga lu. Iya. Tapi dia lagi ribut. Dia lagi ribut. Ribut. Kampung kita diserang sama preman. Wah. Iya. Kampung diserang sama preman. Jadi, jadi seolah-olah Pak RT gak ngerti. Wah, ini dia orangnya deh. Ayo. Penonton. Kalau berampok begini mah aku nyerah. Kamu? Kamu yang namanya Jirayut bukan? Iya. Mana uangnya? Hah? Yaudah ini semuanya buat kamu. Eh, kok langsung dikasih? Kok langsung kita minta duit sama Jirayut? Bapak gak tau saya siapa. Tanya. Emang ini punya nama gak tau? Bapak siapanya Jirayut? Saya begal di kampung ini, Pak. Ini Pak, ini Pak. Ini Pak. Mana? Segini doang duitnya? Iya, nanti. Pak, ini Pak yang begal, Pak. Eh, lo adepin nih jaguan. Nih, nih, nih. Adepin, Pak. Adepin. Lumar, Pak. Sebentar. Ini hasil begalan dari ibu yang tadi. Mohon maaf. Ini sejaknya lo. Ini bos begal saya, Pak. Astaga.